Bison itu sudah jadi budaya, cara mereka berinsumasi memang seperti itu. NK Sela 20 miliar karena lagu Cinderella. Selamat datang kembali di Reign Studio Channel 2. Memiliki nama asli Imade Putra Budi Sartika dan lahir pada 8 September 1977 di Denpasar, Bali. Pria ini lebih dikenal sebagai vokalis sekaligus gitaris dari band punk rock terkenal asal Bali Superman Is Dead dengan nama panggung Bobby Cole. Nama Bobby Cole sendiri berasal dari panggilan masa kecil Bobby, yaitu Bobby Bicul, di dalam bahasa Bali Bicul berarti tikus. Dikarenakan Bobby sering bermain di sekitar rumahnya seperti tikus kecil yang lincah dan aktif. Seiring berjalannya waktu, Bobby mulai dikenal dengan nama panggung Bobby Cole. Perubahan ini terjadi ketika dia mulai serius menekuni dunia musik bersama bandnya SID, agar terkesan lebih keren dan mudah diingat oleh para penggemar. Nama Bobby Cole juga mencerminkan pengaruh budaya punk rock yang diusung oleh SID. Dalam budaya punk, nama-nama panggung seringkali digunakan untuk menciptakan identitas yang kuat dan unik. Bobby Cole bisa dibilang berhasil menciptakan persona yang sesuai dengan karakteristik musik dan gaya hidup punk yang bebas dan penuh semangat. Namanya kemudian dengan cepat diterima oleh publik dan penggemar musik punk di Indonesia. Nama ini tidak hanya menjadi identitas pribadi Bobby, tetapi juga menjadi simbol dari semangat dan perjuangan SID dalam menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan melalui musik mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah nama panggilan masa kecil dapat berkembang menjadi identitas yang kuat dan berpengaruh dalam dunia musik. Nama ini tidak hanya mencerminkan kepribadian Bobby yang lincah dan penuh semangat, tetapi juga menggambarkan perjalanan karirnya yang penuh dedikasi dan kreativitas. Bobby Cole telah mendedikasikan hidupnya untuk musik dan SID sejak band ini dibentuk pada tahun 1995. Dia tidak hanya berperan sebagai vokalis dan gitaris, tetapi juga sebagai salah satu penulis lagu utama. Dedikasinya terlihat dari bagaimana dia terus berinovasi dan mengembangkan musik SID agar tetap relevan dan menarik bagi penggemar. Tentunya tak mudah membagi konsentrasi antara bernyanyi sambil bermain gitar serta menjadi musisi di waktu yang hampir bersamaan itu. Bobby Cole bersama SID telah melakukan banyak tur dan konser, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu pengorbanan terbesar adalah waktu dan energi yang dihabiskan untuk tur panjang, seperti tur Amerika pada tahun 2009 yang melibatkan 16 konser di 16 kota. Tur ini tidak hanya menuntut fisik tetapi juga mental, mengingat jadwal yang padat dan jauh dari keluarga. Indonesia sedang tidak memutak. Ini rumah Elvis Presley. Wih! Wih! Sebagai musisi, ia seringkali harus mengorbankan kehidupan pribadinya untuk karir musik. Ini termasuk waktu bersama keluarga dan teman, serta kenyamanan hidup yang mungkin lebih stabil jika dia memilih jalur karir lain. Namun, Bobby tetap teguh pada pilihannya untuk berkarir di musik dan terus berjuang bersama SID. Pengorbanan dan dedikasi Bobby Cole terhadap SID menunjukkan betapa besar cintanya pada musik dan komitmennya untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi penggemar. Bobby Cole dan SID juga sering menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Salah satu contoh adalah kampanye mereka menentang reklamasi Teluk Benoa di Bali. Bobby dan anggota SID lainnya sering terlibat dalam aksi protes dan kegiatan sosial untuk mendukung pelestarian lingkungan. Bobby Cole, sebagai vokalis dan gitaris utama, memainkan peran penting dalam menentukan arah musik SID. Band ini dikenal dengan gaya punk rock yang dipengaruhi oleh band-band seperti Green Day, Novs, Super Suchkers, Living End, dan Social Distortion. Bobby membantu menggabungkan elemen-elemen punk rock dengan sentuhan lokal Bali, menciptakan suara yang unik dan khas. Lirik-liriknya seringkali mencerminkan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Misalnya, lagu-lagu seperti Sunset di Tanah Anarki dan Kutarok City tidak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan pesan yang kuat tentang perlawanan dan kesadaran sosial. Ada juga lagu Ray the Wildest yang menggambarkan semangat kebebasan dan pemberontakan, mengenai pesan tentang mengejar kebebasan penuh dalam hidup, tanpa takut menghadapi rintangan atau aturan yang berat. Lirik lagu ini juga mencerminkan filosofi hidup SID, yaitu untuk tetap berdiri teguh dan tidak takut untuk mengejar apa yang diinginkan, meskipun harus melangkah di luar batas-batas yang ada. Tema-tema ini membantu SID membangun identitas, sebagai band yang tidak hanya berfokus pada musik tetapi juga pada perubahan sosial. Sebagai musisi yang berasal dari Bali, Bobby Cole membawa pengaruh budaya lokal ke dalam musik SID. Ini terlihat dalam penggunaan bahasa Bali dalam beberapa lagu dan referensi budaya Bali dalam lirik dan video musik mereka. Pengaruh ini membantu SID menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan penggemar lokal dan memperkaya musik mereka dengan nuansa budaya yang unik. Bobby Cole kemudian dikenal dengan energi dan karismanya di atas panggung. Penampilannya yang penuh semangat dan interaksi dengan penonton membantu menciptakan pengalaman konser yang tak terlupakan. Karisma Bobby di atas panggung juga membantu memperkuat citra SID sebagai band pangrok yang sangat berpengaruh. Di sisi lain dia juga lebih dikenal dengan citra positifnya, terutama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, seperti kampanye lebih baik naik sepeda. Meskipun demikian, sebagai bagian dari SID, Bobby tentu saja terlibat dalam beberapa perdebatan yang melibatkan band secara keseluruhan, terutama terkait dengan pandangan politik dan sosial yang mereka suarakan melalui musik mereka. Gaya vokal Bobby Cole memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya menonjol dalam genre pangrok ini, seperti vokalnya yang penuh energi dan intensitas. Suaranya yang kuat dan garang sangat cocok dengan musik pangrok yang penuh semangat. Suara juga seringkali memiliki elemen grit dan distorsi, memberikan kesan yang lebih kasar dan mentah, yang juga merupakan ciri khas dari musik pang. Meskipun suaranya keras dan penuh distorsi, Bobby tetap menjaga artikulasi yang jelas, sehingga lirik-lirik kritis dan penuh makna dari lagu-lagu SID dapat didengar dengan baik, sehingga dia dapat mengeluarkan vokalnya dengan baik, dari nada-nada rendah yang tenang hingga teriakan yang penuh semangat, memberikan variasi yang menarik dalam setiap penampilannya. Gaya bermain gitar Bobby Cole penuh dengan energi dan emosi, setiap petikan dan melodi yang dia mainkan mencerminkan semangat pemberontakan dan kebebasan yang menjadi ciri khas SID. Dia mampu mengekspresikan perasaan melalui gitar dengan sangat baik, membuat setiap konser SID menjadi pengalaman yang mendebarkan. Gaya bermain gitar Bobby Cole telah memberikan inspirasi bagi banyak generasi musisi muda di Indonesia. Dia telah menjadi simbol dari genre pangrok di Indonesia dan terus berkontribusi pada perkembangan musik di tanah air. Intensitas musik agresif yang mengritik kondisi sosial adalah dasar dari sebuah band pang dan Bobby Cole. Bersama bandnya berhasil membawa musik pangrok ke level berbeda dengan balutan lirik penuh makna dan nada harmonis yang sangat melodis. Dan menjadi sebuah pola yang berhasil membuat pesan mereka menjangkau dan mudah diterima oleh audiens yang lebih luas tanpa harus mengorbankan esensi apapun itu. Sebuah pencapaian besar untuk band ini. Meskipun tak seprovokatif band pang lainnya, band ini tetap memperhatikan kersahan mengenai ketidakadilan, korupsi, dan kemunafikan dari otoritas tertentu. Bobby Cole mencerminkan semangat kebebasan, pemberontakan, dan autentisitas yang dalam. Dia percaya bahwa musik adalah medium yang kuat untuk menyuarakan pikiran dan perasaan, serta untuk menantang norma-norma sosial yang ada. Bagi Bobby, musik adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan penilaian dari orang lain. Kebebasan untuk menciptakan musik yang jujur dan nyata, yang mencerminkan siapa dirinya dan apa yang ia yakini. Musik SID selalu memiliki unsur pemberontakan yang kuat dan Bobby melihat musik sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan untuk menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Lagu-lagunya seringkali berisi pesan-pesan sosial dan politik yang tajam. Bobby juga melihat musik sebagai cara untuk membangun komunitas. Dia percaya bahwa melalui musik, orang-orang dapat terhubung, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas. Inilah mengapa dia selalu berusaha menciptakan musik yang dapat menyatukan pendengar dari berbagai latar belakang. Filosofi ini tidak hanya membentuk musik yang ia ciptakan, tetapi juga cara dia berinteraksi dengan penggemar dan komunitas musik secara keseluruhan. Dia adalah simbol dari semangat punk rock yang sejati, bebas, pemberontak, dan autentik. Terima kasih telah menonton!